Nah jadi Bapak Ibu, malam ini kita coba bahas sedikit dari bukunya The Long Tail, itu dari Chris Anderson. Lalu kita juga akan lihat beberapa bagian dari bukunya Steve Jobs ya, tentang bagaimana logika bisnis dia ketika memulai perusahaannya Apple itu yang sampai sekarang tetap menjadi perusahaan besar dengan omset yang besar di antara startup perusahaan teknologi yang lain yang biasanya disebut adalah Amazon, Google, dan juga Facebook. Facebook sekarang jadi meta. Nah buku The Long Tail ini cukup tua dari Chris Anderson pengarangnya. Ini buku yang melontarkan seluruh bisnis kita itu ke dalam logika e-commerce. Jadi The Long Tail ini, kita akan lihat beberapa kurva yang sangat terkenal ya. The Long Tail ini adalah istilah untuk kurva yang muncul di bukunya Chris Anderson ini yang menggambarkan bisnis tradisional dengan bisnis e-commerce. Jadi ada kurva yang semacam ini ya, waktu itu perusahaan yang terkenal musik itu rapsodi. Tapi zaman sekarang mungkin rapsodi sudah nggak ada ya. Orang kalau dengar musik itu di mana ya? Bapak Ibu kalau dengar musik, di mana biasanya kalau online? Pak James dengar musik kah? Di Youtube. Di Youtube, iya ya. Nah Youtube juga ada logika long tail ya. Jadi logika long tail ini adalah ada bagian yang kurvanya tinggi ya. Ini lagu-lagu yang sangat populer atau film yang sangat populer. Tapi ada lagu-lagu yang jarang yang suka ya. Tapi jumlahnya banyak sekali begitu ya. Nah ini di daerah buntut ini sebutnya long tail. Kalau di daerah produk-produk populer ini istilahnya short head begitu ya. Nah masalahnya adalah kalau toko tradisional ya. Toko brick and mortar seistilahnya ya. Toko yang fisik begitu ya. Biasanya tuh punya keterbatasan karena rak produknya dia ya. Kalau dia jualan buku, rak bukunya dia. Kalau dia jualan musik, mungkin CD-nya dia. Atau zaman sekarang orang juga udah nggak denger CD ya. Tapi produknya dia itu dipamerkan di ruangan display-nya. Dia terbatas ya. Jadi dia akhirnya cuma bisa jualan short head. Kalau ke toko buku, buku-buku yang sangat laku aja. Best seller itu yang bisa ditaruh di rak paling depan. Sisanya buku yang lain, yang jarang ada yang beli, taruhnya di belakang ya. Kalau perlu, taruh di gudang ya. Nggak usah penumpulin rak buku saya ya. Karena rak saya terbatas jumlahnya gitu ya. Jadi jualan cuma bisa short head. Padahal, kata Chris Anderson ya, long tail ini produknya sangat banyak ya. Dan kalau ini bisa ditawarkan juga ya. Walaupun yang beli itu sedikit jumlahnya. Tetapi kalau kita jumlahkan karena produknya sangat banyak, keuntungannya bisa besar juga begitu ya. Nah, padahal toko fisik itu nggak mampu menjualnya karena raknya terbatas. Sehingga logika yang semacam ini mendorong orang untuk bergerak ke arah e-commerce. Yang paling awal yang sangat terkenal adalah Amazon karena dia jualan buku. Buku itu produk yang terstandardisasi ya. Orang cuma perlu tahu biasanya table of contentsnya, daftar isinya apa, pengarangnya siapa, review dari buku itu gimana ya. Terus kalau produk buku biasanya nggak ada masalah terlalu banyak ya terhadap karakter produknya. Paling cuma lihat itu hard cover atau soft cover, ukurannya pocket size atau ukuran besar gitu ya. Jadi produknya lebih terstandard dan Amazon jualan itu dengan sangat sukses. Dan karena dia jualannya e-commerce ya, maka dia bisa mengeksploitasi longtailnya itu. Dia cuma perlu pasang judul sama gambar covernya aja ya, dia nggak perlu taruh di rak ya. Jadi toko yang bangkrut duluan gara-gara ada Amazon jualan buku adalah toko Bands & Nobles ya. Kalau di Amerika itu toko buku besar ya, chain store juga ya, franchise. Banyak tadi di berbagai kota orang bisa ngopi sambil baca buku, itu bangkrut duluan gara-gara ada Amazon ya. Nah jadi Chris Anderson ini bilang, di masa depan logika bisnis akan jadi e-commerce ya. Dan ini buku tahun 2000-an awal ya, jadi udah sangat tua ya. Dan dia bilang, karena di e-commerce itu kita bisa jualan yang longtail ya, maka ada kurva-kurva dan logika seperti ini. Bahwa makin lama nanti yang longtail ini makin bisa dijual ya. Jadi di topet misalnya ya, ada barang banyak, minta ampun ya. Termasuk juga judul buku ya, ada buku yang orangnya di seluruh Indonesia mungkin cuma 1-2 orang yang baca. Tapi nggak apa-apa, kan cuma pasang covernya doang di situ. Kalau dia mau beli, tinggal dicetakin terus dikirim gitu ya. Dan buku yang semacam itu bisa banyak, terus kalau jualan tetap untung begitu ya. Jadi ada longtail ini. Dan karena itu sekarang bisa dijual ya, bukan cuma yang bestseller, bukan cuma shorthead ya. Maka customer akan bergerak ke arah longtail. Jadi idenya adalah, karena customer bergerak ke arah longtail, maka bagian buntutnya ini akan jadi gemuk nih. Akan jadi panjang dan gemuk ya. Lalu karena orang bisa beli produk yang dia sukai aja ya. Misalnya ada band yang main musik. Ah musiknya sih nggak hebat-hebat amat lah, nggak jadi bestseller ya. Tapi ada 10 orang yang suka di dunia gitu. Itu udah cukup gitu ya. Karena pemusik yang semacam itu, yang di jalanan, yang skillnya cukup tinggi, tapi cuma 10 orang yang suka, banyaknya minta hampun. Kalau itu bisa dijual ya, terus makin lama makin banyak orang yang suka band yang spesifik itu ya, yang bukan bestseller, nanti buntutnya tambah gede. Jadi menurut teori dan prediksinya Chris Anderson, longtailnya tambah gemuk. Lalu, selain longtailnya tambah gemuk, karena orang bisa pilih-pilih ya, saya nggak mau ya pilih band yang kebanyakan, yang semua orang suka. Nggak, saya mau band yang khusus itu. Walaupun mainnya aneh sendiri gitu, tapi saya suka. Saya mau denger yang itu, saya mau beli yang itu aja. Dan kalaupun bandnya bikin satu album, saya cuma mau satu lagu yang itu aja. Gitu ya, saya bayar satu dolar lah, berapa puluh ribu, nggak apa-apa. Saya sukanya lagu itu aja gitu ya. Sehingga kata Chris Anderson, kalau gitu kita dagangnya itu bisa nis market gitu ya. Produk-produk yang khusus, bukan produk sejuta umat. Gitu ya, kalau produk sejuta umat, bestseller cuma bisa di short hat doang ya. Ini memang gede volumenya, tapi jumlah produknya dikit. Kalau di longtail, jumlah produknya banyak ya. Walaupun dia kurus, dia akan makin gemuk. Dan kalau dia makin gemuk, total longtail ini bisa sebanding dengan short hat-nya ya. Dan mungkin bisa mengalahkan short hat-nya kalau kita beruntung. Gitu kata Chris Anderson. Sehingga dengan logika semacam itu ya, seluruh dunia itu dimulai oleh Amazon ya. Yang sangat sukses juga ya. Tapi udah makan puluhan tahun juga Amazon itu sampai dia sukses ya. Maka seluruh dunia bergerak ke e-commerce ya. Tidak terkecuali Indonesia ya, ikut di dalam gerakan semacam itu. Lalu di Indonesia, kalau di level e-commerce kita punya Tokopedia ya. Mungkin sekarang nomor satu Shopee ya. Tokopedia nomor dua, terus ada Bukalapak, Lazada, dan sebagainya. Beli-beli ya, di 3, 4, 5, begitu ya. Nah tapi Indonesia juga dilanda itu, walaupun bisnis itu juga tidak serta-merta untung ya. Amazon sendiri butuh 9-10 tahunnya untuk mulai untung. Karena untuk bisnis semacam itu marginnya kecil. Dan seringkali harus bakar uang ya, supaya bisa produk itu beserta ongkirnya masih lebih murah daripada toko fisik. Kalau enggak orang ke toko fisik dong, beli ya. Enggak di e-commerce begitu ya. Sehingga seringnya di awal tuh bertahun-tahun bakar uang ya. Topet juga sebelum dibeli TikTok terakhir ini masih merugi ya. Cuman waktu dia udah dibeli, karena TikTok sempat dilarang ya. Dagang di TikTok, karena isunya adalah itu yang membuat Tanah Abang jadi sepi ya. Terus TikToknya dilarang, terus TikToknya membeli topet, ya membeli goto gitu ya. Sehingga gotonya sekarang ada chance bisa mulai untung ya, padahal merugi melulu. Ya padahal dia termasuk salah satu yang terbesar ya e-commerce di Indonesia. Jadi Bapak Ibu melihat kesulitannya juga bisnis e-commerce, pemain yang dua terbesar di Indonesia saja tidak untung dengan mudah ya. Berarti tricky juga bisnis itu. Tapi karena teori long tailnya Chris Anderson ini, dunia kita akhirnya tidak bisa lari dari e-commerce sebagai satu realitas yang harus diperhitungkan di jaman modern ini. Gimana menurut Bapak Ibu, apakah teorinya Chris Anderson itu benar atau salah akhirnya? Ada komentar? Bapak Ibu ada komentar atau pertanyaan? Jadi kalau Bapak Ibu cari ya di internet, itu ada kritik ya terhadap teorinya long tail, karena ini sudah lama ya, bahwa teori itu tidak terbukti. Gita, ini saya tunjukkan salah satu kritiknya ya, termasuk dari Harvard Business School ya, ada kritik itu, terutama yang di awal. Ini artikel dari tahun 2009 ya, dari satu universitas Ivy League juga ya, Wharton ini dari University of Pennsylvania. Judul artikelnya ini, Rethinking the Long Tail Theory, How to Define Hits and Nietzsche. Jadi kritik kepada teori long tailnya Chris Anderson ya, adalah bahwa ramalan-ramalan dia itu tampaknya tidak terbukti benar. Jadi misalnya ya di paragraf yang ini bilang, The Wharton Researchers menemukan bahwa long tail itu kadang-kadang benar ya di kasus-kasus tertentu, tapi sering juga meleset begitu ya. Misalnya ya, salah satu kasus yang sangat terkenal ya, yang diteliti orang adalah Netflix ya. Netflix itu membuka datanya ya untuk researcher, terus sehingga researcher bisa melihat, melakukan data analytics ya terhadap movie yang ada di Netflix itu ya. Lalu mereka berusaha membuktikannya apakah Chris Anderson itu benar atau tidak ya. Ramalannya Chris Anderson yang termasuk disebut ya di dalam bukunya adalah nanti long tailnya jadi tambah gemuk, sehingga pasar itu bergerak ke niche market, ke produk-produk yang khusus yang tadinya nggak bisa dijual karena toko fisik itu terbatas raknya. Terus sekarang karena long tail di e-commerce jadi bisa jualan dengan mudah, dan pasar akan bergerak ke situ ya. dan itu nggak terbukti itu. Jadi salah satu kritiknya adalah ramalan efek long tail terbesar dari Chris Anderson itu nggak terbukti. Ya pada kenyataannya, katanya ya, apa, film-film yang laku di Netflix ya, itu sebenarnya akhirnya adalah juga film-film bestseller yang sangat terkenal. gitu ya, jadi tetap ya fenomenanya adalah satu persen dari produk-produk itu yang ada di e-commerce, termasuk Netflix ya, itu mendominasi 50 persen dari revenue. Berarti kan itu fenomena shorthead. Ya jadi ada produk-produk yang sangat terkenal ya, film yang terkenal banget ya, di Netflix dicari orang judulnya, terus itu yang sering ditonton, dan itu yang paling banyak ditonton ya. Terus film-film baru ya, yang kurang terkenal, banyaknya mintapun, walaupun ada sistem rekomendasi yang pakai AI ya, di belakangnya Netflix, tapi orang nggak ada waktu ya, menemukan produk-produk khusus ya, nyobain berbagai macam film ya, ini suka nggak, atau itu suka nggak ya, akhirnya long tail-nya nggak jadi gemuk ya, tetap aja gitu-gitu aja ya, sehingga kritik yang keras terhadap Chris Anderson adalah fenomena, bahwa ramalan Chris Anderson itu tidak terbukti, ya pada banyak kasus. Tetap pasar kita, dan jualan produk kita itu, sebenarnya logikanya shorthead ya, ada produk-produk yang sangat terkenal, yang best seller, dan itu yang dibeli orang banyak, yang long tail-nya, walaupun kita udah bergerak ke digital, ternyata nggak jadi gemuk-gemuk amat, dan pasar kita itu nggak bergerak serta-merta ke arah niche market, ke produk-produk yang khusus, yang cuma disukai beberapa orang, terus di situ tuh kebanyakan aktivitas pasarnya, ternyata nggak seperti itu, sehingga ada kritik juga ya, cuma bahwa buku itu mendorong pelaku pasar itu ke e-commerce, tampaknya nggak terbantahkannya di mana-mana fenomena itu terjadi, apalagi digitalisasi juga memudahkannya proses shifting itu ke arah e-commerce. Nah, yang jadi menarik adalah karena long tail teori itu ada kritiknya juga ya, dan terbantahkan juga di beberapa kasus, pemain-pemain e-commerce yang besar ya, Amazon sendiri misalnya ya, mulai membeli toko fisik. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya berita-berita, Amazon itu membeli Whole Foods itu ya, itu supermarket kelas atas. Kalau di Amerika ya, toko fisik juga ya. Jadi Whole Foods-nya punya gudang juga, lokasi-lokasi itu dijadikan gudangnya Amazon ya. Tapi juga sehingga Amazon punya kehadiran fisik juga. Jadi orang tuh nggak mengandalkan long tail phenomenon saja ya, untuk bisnisnya di zaman sekarang, ternyata juga Amazon sendiri mengakusisi toko fisik juga. Sehingga sebenarnya kalau di zaman sekarang mau berkompetisi ya, di market yang dipenuhi efek teknologi ya, harus main di toko tradisional juga ya, jalur channel itu, tapi harus punya channel di e-commerce juga. Jadi bebannya adalah harus main di dua tempat gitu ya. Sehingga banyak bisnis itu kadang perlu bantuan ya, kalau dia mulainya dari toko fisik yang tradisional, dia butuh third party ya untuk mengelola e-commerce ya. Kalau dia native-nya di e-commerce, kadang-kadang dia butuh partner ya, bantuan untuk supaya ada kehadiran fisiknya juga gitu ya. Jadi dunia kita jadi lebih komplikasi ya. Tapi di dalam kuliah kita ini, Bapak Ibu berkenalan dengan buku Long Tail Fenomenon itu, karena itu yang di awal menghasilkan dorongan utama ya, untuk bisnis yang tradisional itu, yang toko fisik bergerak ke arah e-commerce ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menikmati ya, argumen-argumennya, juga memahami kritiknya ya, terhadap teori Long Tail itu juga ya, yang setelah puluhan tahun terbukti tidak sepenuhnya benar, walaupun hasil dari teorinya memang mendorong kita ke arah dunia e-commerce. Nah Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ada komentar? Silahkan kalau ada. Pak James, Bu Fitri, Pak Yoga, ada pertanyaan atau komentar? Mungkin belum, Pak. Oke. Nah Chris Anderson itu menulis buku kedua juga ya, saya pasang juga di-learn ya, untuk Bapak Ibu bisa nikmati ya. Bukunya Long Tail Fenomenon itu jauh lebih terkenal ya, dan jauh lebih fundamental ya. Tapi buku yang kedua ini, saya pasang beberapa chapter untuk Bapak Ibu nikmati, judulnya adalah The Long Tail of Things ya. Jadi kalau Bapak Ibu minggu lalu dengar dari praktisi dunia IT tentang Internet of Things ya, ini mengambil nuansa itu ya, The Long Tail of Things, karena menurut Chris Anderson ya, 3D printer itu ya, ini kalau saya tunjukkan chapter bukunya ya, yang saya sediakan untuk Bapak Ibu baca ya, The Long Tail of Things, 3D printer itu menghasilkan dorongan ke arah digitalisasi yang mulai mengaburkan dunia produk fisik ya, dan dunia yang digital. Jadi di bagian buku ini ya, The Long Tail of Things misalnya, si Chris Anderson cerita betapa dia kesulitan menemukan mainan yang cocok untuk anaknya. tapi dia bilang, kalau 3D printer itu menjamur, dan di setiap rumah tangga itu ada 3D printer ya, maka dia dengan mudah bisa membeli desain furniture mainan untuk anaknya begitu ya, dan desain digital itu bisa dia download, dia fit in ke 3D printernya, dan lalu dia bisa printing sendiri mainan anak itu ya, terus bisa menghadiahkan kepada anaknya ya, dan produk-produk semacam itu bisa banyak ya, sehingga e-commerce itu kan terutama sebelum pandemi ya, terutama ya ini bukunya juga The Long Tail of Things itu sebelum pandemi ya, mengandalkan produk yang memang digital ya, seperti musik, film ya, buku itu karena agak standar ya, jadi lebih mudah juga dikelola oleh Amazon ya, tapi makin digital itu makin mudah ya, masuk ke e-commerce ya, karena basically bisa didownload, begitu ya, sehingga kalau produk fisik itu ya, juga tidak harus mengandalkan apa, kurir ya, untuk dikirim ya, melainkan saya bisa download desainnya saja ya, lalu saya bisa print sendiri di rumah, karena ada 3D printer, kita masuk ke dunia berikutnya tuh, dimana produk yang fisik itu bercampur ya, dengan desain digital begitu ya, misalnya saya butuh underdeal buat mesin saya gitu ya, dan kalau underdeal itu memang bisa dari bahan-bahan yang bisa untuk 3D printer ya, plastik atau apa gitu ya, maka saya bisa cetak sendiri tuh, underdeal itu yang penting di internet ada orang yang jualan desainnya yang cukup presisi ya, untuk underdeal mesin saya itu ya, sehingga banyak kemungkinan dimana pasar produk itu jadi lebih luas ya, dan banyak orang bisa menghasilkan desain-desain digital yang dismarket ya, sehingga gerakan long tail itu akan didorong lagi lebih lanjut oleh teknologi 3D printing itu gitu ya, di lab di teknik elektro-PH ada juga beberapa 3D printer yang suka dipakai mahasiswa ya, untuk bikin berbagai solusi buat skripsi atau apa ya, misalnya robot-robotan atau komponen-komponen tertentu gitu ya, bisa dicoba ya. Jadi ide semacam ini udah bertahun-tahun juga ada di benak para pelaku bisnis ya, dan diharapkan kalau suasana ekonomi bagus dan banyak investasi ke arah startup, tax, lalu banyak produk-produk baru yang bisa muncul ya. Misalnya produk-produk yang dibicarakan orang adalah bagaimana kalau ada boneka diri gitu ya, yang mirip, yang bisa didesain, diambil dari potret 3D ya, terus bisa dicetak sendiri di 3D printer masing-masing gitu ya, atau apa gitu ya. Mungkin banyak juga orang yang bisa suka gitu ya. Nah jadi produk-produk semacam itu dibicarakan orang ya, cuman mungkin karena setelah pandemi ekonomi itu belum pulih dengan sepenuhnya ya, ide-ide inovatif itu jadi dorman ya, dan mungkin harus menunggu lagi saatnya ya, kapan bisa take off lagi dalam berbagai bentuk yang berbeda gitu. Nah itu kalau mau dibaca chapter bukunya bisa dinikmati ya, saya taruh juga di lunch. Bapak Ibu ada komentar, pertanyaan? Nah mungkin 10 menit ke depan saya ingin lanjut ya, dengan membahas sedikit chapter dari bukunya Steve Jobs ya, ini saya pasang dealer ya, terutama bagian tengah ya, halaman dari, ini biografi yang ditulis oleh Walter Isaacson ya, ini mungkin biografer yang paling terkenal ya, tentang Steve Jobs, ada buku-buku lain sih tentang Steve Jobs ya, tapi ini salah satu yang banyak dibaca orang, terutama menceritakan dengan cukup detil ya, bagaimana Steve Jobs itu mulai bisnisnya, di membangun perusahaan Apple, bahkan ketika dia dipecat ya, terus akhirnya di hire kembali ya, karena begitu dia dipecat, Apple itu kayak mau bangkrut ya, terus kesulitan ya, sehingga akhirnya meng-hire Steve Jobs kembali, dan di nyawanya yang kedua itu, justru Apple itu melejit ya, dengan banyak produk inovasi ya, mungkin karena Steve Jobsnya juga udah belajar ya, bagaimana caranya jadi bos yang lebih baik ya, ketika dia dipecat itu, dia bergabung dengan Pixar ya, jadi CEO-nya Pixar juga ya, terus berusaha meredam berbagai tendensi dia yang negatif ya, waktu jadi CEO yang pertama ya, ini chapter di bagian tengah ya, mulai chapter 25 yang saya pilihkan buat Bapak Ibu, cuplikannya saya taruh di learn, Bapak Ibu bisa baca ya, nah dan ini banyak foto-fotonya Steve Jobs ya, dari dia masih muda ya, tampaknya masih culun, sampai terus dia mulai tua ya, dengan produk-produknya yang berhasil, dan inovasi-inovasinya ya, nah, salah satu bagian yang penting ya, dari teknik bisnisnya Steve Jobs ya, adalah chapter ini yang saya pilihkan ya, judulnya itu Think Different ya, jadi kalau Bapak Ibu berpikir Steve Jobs itu jualan komputer ya, dia akan marah dan menolak mentah-mentah ya, bahwa dia tuh bukan jualan mesin ya, yang dia jual adalah kreativitas, ya ini salah satu iklan dia ya, positioning produknya dia yang paling terkenal ya, dia bilang ya bahwa mesinnya dia itu ya, basically kan PC ya waktu itu ya, personal computing machine begitu ya, itu adalah untuk membantu orang-orang yang kreatif, dan supaya mereka bisa jadi lebih kreatif, ya sehingga iklannya dia mengambil orang-orang yang terkenal, sangat kreatif ya, termasuk Einstein ya, dan berbagai tokoh-tokoh yang sangat terkenal ya, dan judul iklannya adalah Think Different ya, berpikir berbeda. kalau Bapak Ibu cari di Youtube ya, iklan ini masih bisa dilihat ya, kalau Bapak Ibu iseng ya, karena sangat terkenal ya, jadi salah satu cara dia jualan adalah dia nggak pernah jualan komputer, ya dia jualan kreativitas ya, atau mesin yang bisa mendorong orang untuk lebih kreatif ya, artis-artis terkenal gitu ya, misalnya ya ilmuwan terkenal, tokoh-tokoh yang terkenal itu menjadi bagian dari iklannya ya, saya mendorong Bapak Ibu untuk cari ya, tulis aja di Youtube Think Different ya, nanti Bapak Ibu akan lihat ya iklannya dia itu. Nah tapi saya pilihkan juga ya, chapter 26 ya di sini, Walter Isaacson itu cerita tentang desain principles-nya, Steve Jobs ya, dan buat Bapak Ibu yang pakai produknya Apple ya, atau McIntosh ya, itu tahu ya bahwa Steve Jobs itu dari awal berusaha membuat desain produknya itu spesifik sekali ya, dan menguasai dari hulu ke hilir ya, jadi dia punya konsep ya, bahwa orang yang pakai produknya dia, nggak usah ngoprek ya, nggak usah nginstal apa-apa, pokoknya beli dengan sangat mudah dipakai ya, dan desainnya harus indah ya, makanya akhirnya niche market yang suka dengan produknya Apple ya, mungkin yang termasuk yang sangat fanatik ya, adalah komunitas desain ya, komunitas kreatif yang membuat film gitu misalnya ya, selalu pakai Apple ya, sehingga dia produknya itu cenderung masuk ke komunitas-komunitas yang lebih premium gitu ya, yang dengan kebutuhan yang khusus ya, misalnya teman-teman dari fakultas desain itu selalu mungkin akan bilang bahwa, oh warnanya kalau di komputer Apple itu berbeda ya, daripada di komputer yang lain mereka lebih fanatik ya, pakai produk-produk Apple gitu ya, jadi desainnya itu sangat khusus ya, Steve Jobs tidak akan membiarkan engineer-nya yang driving desain dari mesinnya, dia akan punya konsep desainnya dia sendiri yang engineer-nya harus patuh supaya menghasilkan desain yang seperti itu, ya, lalu juga dia pakai operating system sendiri ya, nggak mau campur pakai Windows atau apa gitu ya, sehingga seluruh operating systemnya itu akur sama hardware-nya ya, dan bisa berfungsi menurutnya dalam kondisi yang paling baik ya, lalu juga produk-produk Apple itu buat Bapak-Ibu yang pakai sangat terkenal, agak sulit terkoneksi dengan barang-barang yang lain ya, maunya dengan produk Apple sendiri juga ya, atau dengan lingkungannya ya, produk-produk sejenis ya, iPod, iPad, dan sebagainya ya, tapi sulit terkoneksi dengan produk yang lain, karena dia mau bangun seluruh kumpulan produknya itu menjadi produk-produk yang saling berkomunikasi dengan baik, tetapi nggak mau konek keluar gitu ya, dengan Dali ini yang memudahkan usernya gitu, karena desainnya khusus sekali begitu ya, tapi dengan cara yang seperti itu, buat yang udah masuk ke dalam komunitas Apple akan terus ada di situ ya, dengan produk-produknya ya, dan mungkin lebih kesulitan memakai produk yang lain ya, jadi fanatisme itu akan malah terus menjadi makin kuat dan terbangun begitu ya, nah desain prinsipalnya seperti itu ya, jadi dia akan melihat bahwa produk-produk dia itu melayani usernya dengan yang paling baik, dan dia mendesain bentuk atau secara artistik ya, mesin-mesinnya dia itu diklaim lebih indah daripada produk-produk yang lain ya, lebih tipis, lebih mewah tampilannya dan seterusnya gitu ya, jadi ini bukan komputer biasa, melainkan komputer atau gadget papan atas gitu ya, kalau Bapak Ibu beli handphonenya merek Apple gitu ya, dibanding handphone-handphone produk China yang lebih murah, mungkin kalau ditaruh di meja sama-sama gengsinya jadi berbeda gitu ya, itu salah satu desain prinsipnya Apple ya, lalu di bagian ini ya, ada cerita juga ya, saya pilihkan chapternya buat Bapak Ibu, chapter 31 ya, tentang bagaimana Steve Jobs itu berhasil ya, membuat iTunes dan iPod ya, itu adalah salah satu inovasi dia yang pertama kali, berhasil menjual produk semacam itu ya, sekaligus juga rantai pasoknya ya, jadi lagu-lagunya bisa dengan mudah di-download dari jaringannya Apple ya, dengan harga 99 cent, begitu ya. Padahal ya, kalau Bapak Ibu pikirkan dan perhatikan ya, pada saat itu bukan, tidak ada ya perusahaan lain yang terkenal dengan alat pemutar musik ya, dan terutama yang menghasilkan revolusi itu sebenarnya Sony, ya dari Jepang ya, Sony itu dengan produknya waktu itu Walkman ya, sangat terkenalnya, kalau Bapak Ibu nonton Defenders of the Galaxy ya, itu kan dia bawa Walkman kuno, terus bawa kaset ya, itu Sony itu, yang terkenal membuat produk yang semacam itu ya, ketika teknologi bergeser ke CD, Sony juga masih merajai begitu ya, nah tapi kan Sony masih ada ya, punya studio musik, punya produk-produk musik ya, kenapa Sony gagal ya, membuat produk semacam iPod begitu, sedangkan Steve Jobs itu berhasil. Itu ada tulisannya di chapter itu ya, salah satu prinsip bisnisnya Steve Jobs adalah, dia tidak takut mengkanibal produknya dia sendiri. ya jadi Steve Jobs itu baca buku seperti Innovators Dilema ya, yang Bapak Ibu juga baca ya, lalu dia itu di dalam mengembangkan bisnisnya ya, selalu dengan prinsip, kalau dia harus mengkanibal produknya dia sendiri ya, nggak ada masalah gitu ya, karena yang penting inovasinya muncul ya, dan inovasinya itu yang paling duluan masuk ke pasar, begitu ya, nah Sony itu kan produknya terpisah ya, yang buat Walkman, sedangkan yang studio musik terpisah lagi, begitu ya, jadi gagal ya, mempersatukan company-companynya itu ya, dan mungkin ada kompetisi juga diantara company-nya, begitu ya, yang Steve Jobs itu dengan mudah, karena dia baca seperti Innovators Dilema dan sebagainya, dari awal membuang prinsip takut kanibal dan lain sebagainya itu, begitu ya, dan dia itu, kalau Bapak Ibu baca ya, di biografinya itu ya, dengan sangat mudah ya, mencoret produknya dia sendiri ya, jadi kalau engineer-nya datang dengan 100 macam model ya, dia akan coret, coba pilih, kurang dari 10 model, yang mana yang bakal paling bisa kompetitif ya, di pasar, yang lain semua buang, gitu ya, jadi keputusan-keputusan sulit yang semacam itu ya, yang sering menghasilkan Innovators Dilema di banyak perusahaan besar ya, Steve Jobs itu nggak punya, gitu ya, nggak ada takutnya dia ya, sehingga waktu jaman Steve Jobs itu hidup ya, perusahaannya itu sangat inovatif ya, muncul dengan produk-produk inovasi, yang bahkan mengkanibal produk sendiri itu juga nggak apa-apa, begitu ya, padahal ketakutan mengkanibal produk sendiri itu yang salah satu sebab menghasilkan Innovators Dilema itu kan, yang bikin Kodak, atau Nokia, atau perusahaan-perusahaan yang nama besar di masa lalu itu pada runtuh, begitu ya, karena dia ada produk lain yang omsetnya besar, yang memberi makan perusahaannya, dan menjadi nafas kehidupan perusahaan itu, kalau itu yang terkanibal, bisa jadi, posisi perusahaannya jadi berbahaya ya, dan Steve Jobs nggak ada ketakutan itu ya, kanibal-kanibalin aja sekalian gitu ya, nah sehingga, membaca buku-buku klasik ya, dan memahaminya ya, semacam Innovators Dilema itu, tampaknya juga menjadi mesin ya, berpikir untuk inovator yang generasi selanjutnya ya, termasuk Steve Jobs gitu ya, jadi Bapak Ibu silahkan ya, baca lagi ya chapter-chapter yang saya sediakan juga di-learn itu ya, walaupun tidak ada kolom chatting ya, untuk bagian Steve Jobs ini, mungkin akan sangat menarik ya, kalau Bapak Ibu benar-benar di bisnis ya, paling tidak kalau Bapak Ibu di perusahaan teknologi ya, dan terus berusaha mencerna ya, bagaimana logika-logika bisnis itu berjalan, di dalam kasus-kasus yang terjadi, di dalam sejarah bisnis yang, belum terlalu jauh itu ya, nah Bapak Ibu ada pertanyaan atau komentar? Kalau nggak ada, kita sampai di sini malam ini ya, Bapak Ibu melengkapi lagi chattingnya, dan jangan lupa posting klaim-klaim debat ya, sehingga minggu depan dan dua minggu lagi, kita ada debat yang bisa kita mainkan ya, Pak Ijin Pak tanya, Berarti nanti UTSnya, modelnya gimana ya Pak? Kan kita nggak ada UTS Pak, untuk kuliah kita, Nggak ada UTS ya? Iya, adanya, cuma nilai chatting sama, nilai debat itu Pak, 50%-50%, jadi disitu aja nilai kita, makanya memang perlu melengkapi chatting, karena kalau nggak ada nilai ya, terus kita harus melakukan debat itu, ya. Oke baik, oke baik Pak. Oke, thank you Bapak Ibu, selamat istirahat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.